Pemirsa Teo Pedagang Pasar Kajase Sorong Selatan mengaku Masuki Hari Raya Idul Adha di prediksi harga barang dagangan melonjak naik Dirinya mengatakan saat ditemui pagi tadi bahwa lonjakan kenaikan harga barang dagangan diprediksi masuk pada Hari Raya Idul Adha Mengingat lonjakan harga kenaikan barang berpengaruh pada beberapa item barang akibat kondisi hujan Yang berakibat barang di pasar mengalami kekosongan Salah satu item yaitu tomat yang mengalami kekosongan saat ini Kondisi hujan berakibat tanaman tomat mengalami kerusakan dan tidak dapat dipasarkan Sementara bawang merah harga saat ini mencapai Rp65.000 per kilogram karena kepadatan barang di kapal Sehingga bawang merah tidak dapat dikirim sebagian item masih bertahan dengan harga tetap Sementara bawang merah tidak naik cuma dia mau turun lagi nih Karena sudah stabil lagi tuh Eh Rp65.000, Rp65.000, Rp65.000 tidak naik Kaya ini kan barang-barang pas lebaran tapi pas lebaran mana naik Terima kasih telah menonton!